Proses perakitan besi plat kan konvensional sedang berlangsung seperti yang sedang dilakukan oleh tim Nugro PU di depan ini sebagian ada yang sedang melakukan pembuatan podcasting sebagian ada yang memetakan di mana posisi besi-besi kami kemudian sebagian ada yang sudah mulai merakit pembesiannya selamat menikmati selamat menikmati kami mau bangun sisi belakang dari lahan lokasi rumah ini sahabat BU kita bangun dua lantai juga kalau kita runtut dari bawah sahabat BU itu kami ada beberapa yang melakukan penyuntikan kolom seperti ini kolom suntikan sahabat BU kemudian ini ini juga berupa kolom suntikan sahabat BU terlihat dari sini ya nah terlihat dari sini nah yang warna abu-abu ini hasil cor-coran cor kolom kami dia rata dengan tembok existing yang warnanya putih sudah tercat ini kami bongkar kemudian kami suntik fondasi kami suntik pembesian kolom kemudian kami cor hingga jadilah seperti ini sahabat BU ini setekan besi untuk menerusnya kolom ini di kolom lantai dua nanti sahabat BU ada pun fokus pembahasan kita kali ini adalah tentang pembesian balok beton bertulang dan juga pembesian plat duck konvensional sahabat BU nah untuk baloknya dulu ya balok kita ini sudah terbungkus rapi oleh begestingnya sahabat BU begestingnya terbuat dari triflex 9mm dan dirangka dengan kayu kaso kemudian ukuran balok yang akan kita buat ini adalah ukuran 20 x 40 cm sahabat BU kemudian isian besinya itu adalah 6D13 yang mana peletakannya kami letakkan 3 di atas dan 3 di bawah ini sesuai dengan teori pembuhan dan teori lapangan sahabat BU jadi bukan berarti ya kalau ukurannya 20 x 40 kemudian besinya itu dibagi rata seperti kolom seperti ini nah bukan seperti itu kalau kolom memang seharusnya dibagi rata seperti ini namun kalau posisi balok itu yang penting adalah posisi yang ada di lukit tumpuan itu perkuatlah besi di bagian atas ketika dia berada di posisi lapangan atau di tengah betang maka perkuatlah besi di bagian bawah kemudian ketika kembali ke tumpuan maka perkuatlah kembali di bagian atas balok sebenarnya ini bisa pakai 5D13 dengan catatan begitu sampai di seperempat bentang itu besinya diturunkan dibengkokkan ke bawah kemudian 3 nya jadi di bawah kemudian begitu sampai kembuan lagi besinya dinaikin ke atas dan besi yang 3 itu jadi di atas seperti itu pun bisa nah kita ambil simple nya dan ini kan malah up spek ya jadi 3 langsung kita luruskan ke atas balok ya dan 3 besi lagi kita luruskan di bagian bawah balok sahabat ibu baik kebetulan dak disini kami rencanakan untuk pengecoran sistem konvensional sahabat ibu maka dibuatlah begesting disini ya ini begesting balok ya bentuknya letter U dan ini ini adalah begesting untuk klat lantainya yang perlu sahabat ibu ketahui bahwa kalau kita mengecor dengan menggunakan sistem dakkonvensional maka ketebalan plat lantai itu termasuk ke dalam ketebalan balok jadi begestingnya sahabat ibu kalau ukuran baloknya itu 20x40 maka dikurangi dengan ketebalan plat lantai dalam hal ini kami mau bikin plat lantai dengan ketebalan 12 cm sahabat ibu ya oke kita ke sisi sebelah sini dulu sahabat ibu ini adalah balok yang berbatasan dengan dinding existing nah yang berwarna putih ini adalah dinding existing ya dan berhubung nanti berbatasan dengan pengecoran baru kami maka kami ketrik kami ketrik dulu nih sahabat ibu ini ya kita ketrik dulu supaya catnya mengupas supaya nanti balok kita yang sedang kita buat ini dia homogen dia menyatu dengan dinding existing sahabat ibu ya ini adalah balok dengan ukuran 20x40 rencananya isinya 6x13 ya kemudian dia diikat dengan besi diameter 8 sebagai tulangan bagelnya dengan jarak setiap 15 cm kemudian untuk ukuran bagelnya sahabat ibu tinggal dikurangi 5 cm saja jadi di balok yang rencananya berukuran 20x40 maka ukuran bagelnya adalah di 15x35 cm yang mana 5 cm tersebut berfungsi sebagai selimut beton masing-masing pada sisi kiri kanan bawah atas dari balok ini terdapat selimut beton setebal 2,5 cm sahabat ibu dan diikat dengan mempergunakan kawat bendrat seperti ini ya jadi kalau untuk struktur pembesian beton bertulang seperti ini ini baiknya memang pakai kawat seperti ini ya sahabat ibu ya jangan jelas oke kita beranjak ke pelatak lantainya nah dalam hal ini kami nanti mau pakai 2 lapis besi sahabat ibu lapis besi bagian bawah ini sudah kami aplikasikan disini kami pakai besi D10 untuk dilapis bagian bawahnya ini kita rangkai secara konvensional kami tidak mempergunakan wear mesh dengan jarak antar besinya adalah di 20 cm sahabat ibu seperti dilihat disini ya jadi ini 20 cm ini 20 cm bagian bawah ini kita gelar seluruhan nantinya sahabat ibu sekarang masih berproses kemudian nanti ada satu lapis lagi di bagian atas kita mau pakai diameter 8 polos sahabat ibu untuk lapis di atasnya dan ini sebenarnya kalau sahabat ibu mau pakai D8 kesemuanya itu pun sudah cukup yang penting kalau untuk dak pervensional seperti ini sahabat ibu pakai lah 2 lapis besi kecuali kalau pakai bondek itu sahabat ibu bisa pakai 1 lapis besi karena bondek tersebut sudah dapat menggantikan besi bagian bawah atau bisa menggantikan besi ini sahabat ibu namun kalau sistem konvensional itu besinya harus ada 2 lapis diterapkan dengan sistem tumbuhan dan lapangan pun itu bisa sahabat ibu jadi begitu sampai 1 perampat bentang yang bagian atas diturunkan kemudian yang bawah di 1 lapis kemudian begitu sampai lapangan tumbuhan lagi ya itu dinaikkan itu juga bisa atau dilosin juga tidak masalah sahabat ibu seperti itu selagi untuk kebutuhan konstruksi rumah tinggal atau bangunan sederhana seperti ini sahabat ibu nah proses perakitan besi platkan konvensional sedang berlangsung seperti yang sedang dilakukan oleh tim negara PU di depan ini ya sebagian ada yang sedang melakukan pembuatan guesting sebagian ada yang memetakan dimana posisi besi-besi kami gitu ya kemudian sebagian ada yang sudah mulai merakit pembesiannya ya yang mana besi-besi ini itu sudah dipersiapkan dari bawah nih ya setiap ujung besi harus ditepuk seperti ini sahabat ibu jangan lurus-lurus saja ini standar sipilnya seperti itu ya setiap ujung besi itu harus ditepuk seperti ini dipotong-potong sesuai dengan ukuran di bawah sampai atas tinggal digelar saja disatukan dengan pembesian balok karena baik pembesiannya maupun ketebalannya antara plat lantai dengan balok itu satu kesatuan sahabat ibu baik saya pikir demikian yang dapat saya sampaikan doakan proyek ini berjalan dengan lancar terima kasih sahabat ibu semangat membangun selamat menikmati selamat menikmati